Intro Ya pemirsa Menteri Agama Yakut Kolil Haumas mengusulkan kenaikan biaya haji tahun 2023 Tidak tanggung-tanggung, kenaikan yang diusulkan ini mencapai hampir 2 kali lipat Bersama saya Rizka Indah, pemirsa Anda menyaksikan MNC News Prime Pemirsa Menteri Agama Yakut Kolil Haumas mengusulkan adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji Atau BPIH pada tahun ini tak tanggung-tanggung, kemenak pun mengusulkan biaya haji naik 2 kali lipat menjadi Rp69 juta Sebelumnya ongkos naik haji atau ongkos haji reguler hanya sebesar Rp39 juta Pemerintah berencana mengurangi subsidi menjadi hanya 30% saja Sisanya 70% dari total BPIH sebesar Rp98,9 juta Akan menjadi tanggung jawab dari para jamaah Yakut pun menjelaskan penentuan komponen biaya haji 2023 ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan juga efektivitas Selain itu usulan kenaikan ini dilakukan untuk memenuhi prinsip keadilan dan juga keberlangsungan dana haji Komponen biaya yang akan dibebankan kepada jamaah haji akan dialokasikan untuk membayar biaya penerbangan pulang pergi Dari embarkasi ke Arab Saudi, akomodasi Makkah dan Madinah, biaya hidup, visa dan juga paket layanan masyair Sebelumnya pemirsa, pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah mengizinkan untuk kuota haji Indonesia dikembalikan menjadi 221 ribu orang Ajuan tambahan kuota haji ini untuk memotong antrean yang sudah sangat panjang Kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dilakukan Kementerian Agama RI dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik F. Al-Rabiyah di Jeddah Arab Saudi Hasil kesepakatan pada haji 2023 ini, kuota haji Indonesia kembali sebesar 221 ribu jemaah Kuota ini terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler, 17.680 jemaah haji khusus, dan petugas haji sebesar 4.200 orang Selain itu pada pelaksanaan haji tahun ini, sudah tidak ada pembatasan usia Karena saat pandemi pemerintah Arab Saudi membatasi usia jemaah haji adalah di bawah 65 tahun Selain pengembalian kuota, Kemenat juga masih melobi pemerintah Arab Saudi untuk memberi tambahan kuota jemaah haji Tujuannya, agar antrean jemaah haji Indonesia yang sudah sangat lama bisa dipotong Di urusan haji dan Saudi Arabia, untuk kemungkinan Indonesia menambahkan, ditambahkan lagi pota Agar antrean kita yang panjang ini bisa sedikit terpotong dengan penampahan pota Namun yang lebih penting daripu sebenarnya adalah tidak ada lagi pembatasan usia Ini yang paling penting sebenarnya karena kita tahu jemaah haji kita Sebagian juga jemaah yang berusia lanjut dan sudah mengantre cukup lama Dan ini insya Allah akan kita berotasi Sementara itu pelaksanaan ibadah haji 2023 sudah tidak ada lagi muasasa Sehingga ibadah haji hanya akan diselenggarakan oleh 6 syarikat Atau perusahaan yang ditunjuk Kerajaan Arab Saudi dalam pelaksanaan layanan ibadah haji Tim Liputan AI News melaporkan Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Ukwah dan Dakwah Holil Nafis Menyambut baik usulan dari Kementerian Agama terkait dengan kenaikan biaya haji menjadi Rp69 juta Menurutnya kekurangan biaya haji ini harus ditanggung dari kelolaan nilai manfaat masing-masing jemaah Yang akan berangkat bukan mengambil dari seluruh nilai manfaat jemaah yang masih antri ke Tanah Suci hingga saat ini Bahkan Holil menyarankan agar calon jemaah haji 2023 pun dapat menambah sendiri kekurangannya Menurutnya nilai manfaat yang didapatkan jemaah saat ini tidak boleh sepenuhnya diambil Dari dana kelolaan nilai manfaat jemaah haji tunggu Kemudian anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PKS Bukhori Yusuf menilai biaya haji tahun 2023 justru seharusnya turun Menurutnya di Arab Saudi biaya haji secara umum mengalami penurunan hingga 30% Ia pun menilai hal ini harusnya berimbas kepada penyelenggaran haji di seluruh dunia termasuk Indonesia Bukhori menyebutkan fraksi PKS bakal memperjuangkan agar usulan biaya dari pemerintah Republik Indonesia ini bisa diturunkan Penurunan itu paling tidak pada kisaran 45 hingga 50 juta rupiah per jemaah haji Bagi anda pemirsa yang berencana untuk mendaftar ibadah haji nampaknya harus bersiap-siap Karena jika memang disetujui biaya haji tahun 2023 ini akan naik hingga 2 kali lipat Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas pun menilai kenaikan ongkos ibadah haji ini sudah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan juga efektivitas Untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji Lalu adilkah ini bagi para calon jemaah haji? Seperti apa hitung-hitungannya? Kita akan membahas pada malam hari ini pemirsa bersama narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom bersama MNC News Prime Ada Pak Arsyad Hidayat, Direktur Bina Haji di JNPHU dari Kementerian Agama Selamat malam, Assalamualaikum Pak Arsyad Waalaikumsalam Kemudian ada Ibu Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Assalamualaikum Ibu Diah, selamat malam Waalaikumsalam, malam mbak Selamat malam dan terakhir ada Pak Ade Marfudin, seorang pengamat haji dari UIN Selamat malam, Pak Ade, Assalamualaikum Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Baik, Bapak-Bapak dan Ibu ini tentu menjadi perbincangan di masyarakat Apa yang sudah disampaikan oleh Menteri Agama kaitannya dengan biaya haji Yang hampir dua kali lipat kalau dihitung-hitung kenaikannya dibandingkan tahun 2018 Atau bahkan di tahun 2020 Saya langsung ke Pak Arsyad saja Apa yang menjadi pertimbangan paling penting begitu dari pemerintah? Sisi efisiensi dan efektivitas apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh pemerintah ini Untuk menaikkan biaya haji yang hampir dua kali lipat? Mungkin pertama, saya mengkoreksi dulu ya Istilah kenaikan sampai dua kali lipat ya Biaya penyelenggaran ibadah haji tahun ini Itu hampir sama, hanya naik Rp514.000 Bukan dua kali lipat ya Nah biaya haji ini kan ada komposisi biaya yang dibayarkan jamaah Ada yang diambilkan dari nilai manfaat Nah perbedaannya di tahun 2022 Nilai manfaat yang diberikan lebih besar dibandingkan yang dibayarkan jamaah ya Jadi tahun 2022 itu jamaah otomatis hanya membayar 40% dari total pembiayaan haji Nah yang nilai manfaatnya 60% Nah tahun ini jamaah membayar 70% Yang 30% itu diambilkan dari nilai manfaat ya Tentunya pertimbangannya saya kira ini sangat logis sekali ya Jadi nilai manfaat ini kan bukan nilai manfaat Hanya buat jamaah haji yang berangkat tahun kemarin atau tahun ini Tapi nilai manfaat jamaah haji yang saat ini menambung yang totalnya itu sampai 5 juta Saya pernah mendapatkan laporan dari BPKH ya Kalau seandainya skema pembiayaan haji 40% Dibiaya jamaah 60% Diambilkan dari nilai manfaat 2027 itu jamaah harus bayar 100% Jadi kalau seumpamanya BPKHnya itu 98 juta Ya jamaah bayar 98 juta Ini kan nggak adil gitu Ya mestinya yang nunggu 40 tahun pun mereka dapat nilai manfaat Maka skema ini yang kita pakai tahun ini Jadi 70% yang dibiayai oleh jamaah Yang 30% yang diambilkan dari nilai manfaat Dan ini setelah diskusi panjang saya kira dengan BPKH Dengan para ahli keuangan Ya supaya apa? Supaya semua yang ikut nabung haji itu Yang berangkat tahun ini, tahun besok, 3 tahun kemudian Atau 10 tahun kemudian Itu kebagian nilai manfaatnya Jadi gitu Mbak Baik, apakah ini juga yang dimaksud sebagai prinsip efisiensi dan efektivitas Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci begitu bagi masyarakat yang tidak memahami sebenarnya Yang dimaksud dari kata efisiensi, efektivitas yang kemarin disampaikan oleh Menteri Agama Ya saya kira efisien dalam kaitan dengan penggunaan dana haji ya Jadi selama ini kan dengan nilai manfaat diambil sampai 60% Itu menggerus dana haji yang cukup banyak itu Jadi dana haji yang ada itu kan peruntukannya ada Tapi dengan mempergunakan nilai manfaat sampai 60% Itu menggerus sangat banyak sali Bahkan tadi saya katakan Kalau itu istilahnya dipakai tahun ini, tahun besok sampai tahun 2027 Jamaat tahun 2027 nanti atau 2028 nanti Itu bayar 100% Tidak ada lagi dan tidak mendapatkan nilai manfaat Baik, Pak Arsyad tadi Anda mengatakan bahwa sebelumnya memang hanya 40% Total biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing jamaat Tapi di tahun ini diperkirakan 70% Itu kan artinya ada kenaikan yang lumayan tinggi sebenarnya Kalau Anda tidak mengatakan dua kali lipat Baiklah, mungkin sekitar 30% ada kenaikan Sampai dengan jadi di angka 70% Tidakkah itu juga termasuk angka yang cukup tinggi begitu? Emang kenaikan itu ya Saya akan bicara, saya kira tidak hanya dalam satu sisi ya Jadi dari sudut pandang yang lain Khususnya kaitan dengan sudut pandang agama ya Kan yang diwajibkan haji itu mereka yang isti to'ah Yang memiliki kemampuan Nah kemampuan ini terukur Nah kalau seandainya nanti jamaah hanya membayar 40% Itu kan kalau ditanya isti to'ah atau enggak ya Susah gitu untuk kita kategorikan sebagai isti to'ah Tadi salah satu pimpinan MUI pun mengatakan Ya saya kira kalau seumpamai seperti itu tidak isti to'ah Nah makanya MUI pun menyambut dengan kenaikan tersebut gitu Baik, saya silakan Ya saya kira itu juga yang perlu menjadi bahan pertimbangan ya Karena apa? Karena terus terang ya Ini kan menjadi semacam pemikiran banyak ulama Ya makanya tahun 2022 kemarin Kami mengadakan acara Muzakaro Perhajian Nasional Kita undang para alim ulama dari seluruh ormas Islam Dan sepakat ya bahwa biaya haji ke depan harus ada penyesuaian Kaitan dengan pemenuhan syarat isti to'ah atau syarat mampu dalam berhaji gitu Jangan sampai nanti ini yang menjadi kaedah utama diwajibkannya haji Itu justru tidak terpenuhi gitu Baik, saya langsung ke Ibu Diaz aja Tanggapan dari anggota Dewan terkait dengan usulan dari Kementerian Agama ini Untuk menaikkan sampai 70% total yang harus dibebankan kepada jamaah gitu untuk tahun ini Ya, terima kasih Mbak Kita poin pertama yang tadi dijelaskan Satu, nilai manfaat itu apa sih? Nilai manfaat itu nilai yang diperoleh dari perputaran pengelolaan dana haji Nah, untuk dana haji itu bisa sustain Keberlangsungannya bisa terjaga Ini kan jemaah yang nunggu ini panjang Dari 10 sampai 50 tahun Nah, ini uangnya dikelola oleh BPKH Selama ini dari perputaran uang itu menghasilkan nilai manfaat Yang digunakan untuk subsidi haji Sehingga biaya haji kita selama ini menjadi sangat kecil ya Jadi saya komparasi gini Misalnya umroh itu 2 minggu itu sekarang kurang lebih biayanya 30 sampai 35 juta Nah, ini haji 40 hari Sehingga lahirlah angka yang ditetapkan biaya haji itu 98 juta Nah, dari tahun ini saya baca data dari 5 tahun ya 5 tahun itu jemaah membayarkan Dari tahun 2016 ini 34,6 dari total biayanya 54 Subsidinya 19,5 dari nilai manfaat dana haji Nah, selama 5 tahun biaya haji ini naiknya itu menjadi 35,2 Jadi selama 5 tahun yang dibayarkan jemaah itu naik 600 ribu Naik 600 ribu sehingga dengan meningkatnya pembiayaan haji sebesar 98 juta ya Dari yang tadinya 54 juta dari selama 5 tahun ini Otomatis subsidinya menjadi 62,8 juta rupiah Yang dibayarkan jemaah 35,2 juta rupiah Berarti yang dibayarkan jemaah di momen haji tahun lalu Itu 30 persen dari total biaya haji 70 persennya disubsidi Nah, ini kan kemudian memberatkan beban dari nilai manfaat dana haji Yang total kemarin 100 ribu jemaah Itu menyerap nilai manfaat dana haji 100 persen 9 triliun Nah, sekarang jemaah itu kembali ke kuota normal 210 ribu Nah, nilai manfaatnya kan berarti naik 2 kali lipat 18 triliun Nah, ini yang tidak ada dari nilai manfaat dana haji Kalau harus subsidi kembali sebesar 70 persen dari total biaya haji Nah, ini akan mengerus nilai pokok pengelolaan dana haji Nah, kita takut sekali dana haji ini terpakai nilai pokoknya Dan kemudian menjadi menjalankan praktek ponzi Yang mengerus tabungan jemaah haji untuk waktu-waktu mendatang Nah, itu satu poinnya Yang kedua, kita masih akan mencoba dalam rapat-rapat bersama Kementerian Agama Untuk mencari metode-metode efisiensi Sehingga dana haji itu bisa turun lagi yang dibayarkan oleh jemaah Nah, komponen-komponen misalnya pemukiman, misalnya transportasi Misalnya ini biaya pesawat juga ya Saya banyak kritik ini masih terlalu tinggi untuk kita Lalu juga misalnya pelayanan dan lain-lain Pelayanan dalam negeri Ini akan kita bahas di DPR Saya rasa semua praksi setuju Semangat efisiensi bersama Kementerian Agama Supaya ini bisa mengurangi beban penambahan Biaya haji yang dibayarkan oleh jemaah Nah, itu kerja kita di DPR di Komisi 8 hari ini Bersama Panja Haji dan pemerintah Kita mencoba mencari ruang-ruang Supaya biayanya bisa lebih diefisienkan kembali Oke, artinya masih dalam proses pembahasan sebenarnya di DPR gitu ya Tapi sudah menjadi kegalauan sebenarnya di masyarakat kita Tapi kalau dari pandangan Pak Ade sendiri melihatnya Apakah memang logis gitu di angka 69 juta Kalau masyarakat biasa mungkin melihatnya Wow, besar sekali begitu 69 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya Atau 2 tahun sebelumnya, Pak Ade Ya, yang pertama ini sudah saya prediksi Begitu tahun 2022 Bahwa kita mendapat subsidi hampir 70% pembagiannya Maka ini akan terjadi 2023 Ternyata benar Karena perhitungan kita waktu Harus dipahami bahwa 2022 adalah Kondisinya adalah sangat tidak normal Kondisinya sangat dengan COVID dan sebagainya Untuk itu maka mau tidak mau Penambahan alokasi dari dana manfaat menjadi besar Nah, sekarang dikembalikan ke semula Ini sesungguhnya saya tidak akan melihat nilai-nilai lebih Daripada 69 juta nya itu Karena gini, kembali lagi Saya bersepakat dengan MUI Dengan Pak Arsa, terutama dengan Pak Menteri ya Ini bukan mendukung Kaitnya dengan kembali kepada Ruh ibadah haji Subtansi ibadah haji adalah kepisah tongah itu sendiri Kalau terus kita paksakan dengan Dan saya kurang sepakat dengan Ibu Diyah Dengan kata-kata subsidi, Bu Jangan dipakai haji dengan bahasa subsidi Karena subsidi itu khusus untuk orang pakir miskin lah BLT dan sebagainya termasuk pertalit gitu Kalau haji ini kita letakkan pada posisi yang tinggi Yang agung, yang mulia Maka jamaah diajak Maka yang diajak bicara itu ada ulama Yang ngerti agama Ibadah haji ini adalah ibadah pembiayaan Pembiayaan, finansial Kalau tidak sanggup itu yang utama Ya selesai Tinggalkan, gak usah berangkat haji Kita tidak boleh memberangkat orang yang kurang Dan pulang miskin Banyak kasus orang yang menjual tanah Hartanya dijual pulang jadi haji miskin Ini tidak boleh terjadi Jadi pembelajaran Kita kembalikan Jangan sampai bahkan saya sudah melihat Kalau kita kembalikan lagi kepada Perusahaan sebenarnya Subtansi sebenarnya adalah Kalau pembekalannya tidak cukup Terus menunda lebih bagus Dibanding kita memaksakan diri Untuk ibadah Dengan disubsidi Dengan bahasa buddha tadi Untuk itu Penambahan dana dari Dari apa? Dari nilai manfaat ini Bagi saya juga adalah Berat sekali Harusnya BPK jangan dibebani Dengan angka-angka diangka seperti itu Walaupun ada bukan begitu perhitungannya Adalah berdasarkan keadilan Apa adil itu? Adalah saya bukan orang yang 8 tahun menabung Atas dapat 29 juta Orang yang 15 tahun dapat Ini pukul rata Jadi dana akumulasi ini Dana namanya Nilai manfaat ini kan bukan dana satu orang Bukan seribu orang Ini 5,3 juta orang Apakah pernah BPK minta izin kepada orang tersebut Yang ngantri di belakangnya? Tidak pernah Ini apa? Dan ini kalau dicampur Memangnya bukan dana lagi Dana haji yang baik Yang syari Tapi jadi masalah Untuk itu Saya ingin meletakkan pada Pada dasarnya Finansial ini BPK ini Yang perlu dibayar oleh jamaah adalah Sebesar berapapun yang ditetapkan dibayar oleh jamaah Oke Artinya memang harus ada pemahaman sebenarnya Kepada masyarakat kita Kepada para calon jamaah Transparenasinya adalah Ini kan banyak komponen 14 komponen di ibadah haji ini Dalam undang-undang Yang perlu dibedah oleh DPR Mana komponen yang perlu ditekan Sehingga angkanya tidak 98 juta Oke Baik Kita akan bahas kembali nanti Pak Ade Bibu Dia Dan juga Pak Arsyad Kaitannya dengan Celah mana sebenarnya Yang masih bisa kita manfaatkan Apakah memang tidak ada dana-dana Yang memang bisa lebih ditekan Sehingga tidak memunculkan Angka sampai dengan 69 juta Kita akan membahas kembali Pemirsa di MNC News Prime Sesaat lagi Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami